Ini ada kasus yang kedua, Mi. Kasus yang kedua ini juga menurut saya menarik. Apaan itu, Bos? Menariknya? Langsung aja. Kenapa, Mi? Menariknya kenapa? Menarik? Coba ceritain kasus kedua. Dia menariknya. Doyan begini, Mi. Oh, itu menarik. Oke, langsung aja kita panggilkan ya. Kita panggilkan aja. Inilah dia. Vicky! Selamat datang, Ica, dan Vicky. Silahkan, Mi. Oke, Vicky. Dan? Ica. Ica. Oke. Silahkan duduk. Oke. Yang lapor ke sini, Vicky atau Ica? Vicky. Vicky. Masuk datang di sini apa, Vicky? Katanya mau ngelah, ya? Tunggu. Ayo, ngomong langsung. Oke. Dia deg-degan, kalau dia deg-degan, dong. Oke. Aku mau ngelamarnya dengan cara nyanyi, sih. Dengan cara nyanyi? Iya. Musik, Bang. Oke. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku, berdua kita hadapi dunia, kau milikku-milikku, kita satukan tujuh, bersama arungi derasnya waktu. Oh. Ica. Kita udah sama-sama sekian tahun ini. Dan aku sayang banget sama kamu. Dan aku mau serius sama kamu. Dari itu... Terima, terima, terima. Tunggu, tunggu. Kenapa? Nanti dulu. Nanti dulu. Kamu yakin kamu sayang sama aku? Nah, loh. Aku sayang banget sama kamu. Sayang segitunya sama kamu. Kamu yakin mau jadi pendamping aku? Aku yakin banget, Cap. Bener-bener yakin? Bener, 100% yakin sama kamu. Sebenernya, aku udah nyiapin jawaban buat kamu. Dan kamu tau mau dilamar hari ini? Ya, aku feeling aja. Tapi aku punya jawaban buat kamu. Itu jawaban atau bukan, tapi itu udah aku siapin untuk kamu. Oke. Aku mau minta tolong, Mas Ruyak, sama tim rumah Ruyak. Yang udah aku kasih tadi. Oh, udah ditipin ke kita? Iya. Oke, oke. Di mana, Cihidara? Oke, ada ya? Ada. Oke, ada, ada ya? Iya. Sudah, silahkan. Tolong, Kak. Ini jawaban aku buat kamu. Apa ini? Apa ini? Nah, lo. Wow. Nah, lo. Bentar, lo. Apa tuh cewek siapa tuh? Ini foto dapat dari mana? Ada bisa-bisanya. Bisa-bisanya di sini. Ini kamu, kan? Iya, itu aku. Itu apa? Iya, dia cuma teman aku. Kamu tau sendiri, Kak? Dia cuma teman aku. Tuh, kok teman nemenin wisuda? Kok teman mesra banget ya, Mas, ya? Kok teman minumnya itu? Teman minum icu-ice bareng. Satu gelas berdua lagi. Iya, pokoknya. Iya, Kak. Aku cuma bisa bilang, kalau dia itu cuma teman aku. Kamu juga tau, Kak? Selama ini, kalau aku sama Rery itu cuma temenan. Sama Terry. Namanya Rery, Mas. Oh, Rery. Ini namanya Rery. Oke. Dan selalu sama Rery, terus apa-apa sama Rery terus. Kesel banget ya. Kesel. Aku pacarnya. Pacarnya dulu. Aku pacar lagi. Tapi malah teman-teman wisuda Rery. Malah teman-teman. Minum icu-ice bareng-bareng. Cipu-ice. Anjun. Anjun. Tapi kebukti, Kak. Kamu cemburu sama aku. Kamu cemburu akan semua ini. Berarti makanya itu terima lamaran aku, Kak. Kamu udah gila kali ya. Kamu ngetes aku. Terus kamu ngelamar aku. Kamu bilang kamu yakin sama aku. Kalau kamu yakin sama aku, nggak usah pakai tes-tes kayak gitu segala. Tapi dengan kamu cemburu, berarti kamu yakin dong sama aku. Kamu cemburu sama aku, kan? Ngeterima lamaran aku, Kak. Jadi kamu selain aja bikinnya cemburu supaya ngetes dia gitu waktu itu? Iya. Benar, Mas. Gimana, Mas Ria, kalau kayak gini? Oke, jangan-jangan. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa, kan? Nggak nalar, nggak nalar. Oke, jangan-jangan apa, Fiki? Gini, jangan-jangan kamu nggak mau terima lamaran aku. Karena kamu masih dihubungan sama mentan kamu, si Faros. Kalau masih dihubungan. Siapakah kamu, Faros? Kamu mesti banget bawa-bawa Faros sekarang. Oke. Habis ketahuan sama Rere, terus kamu bawa-bawa Faros cari-cari kesalahan aku. Oke, Faros itu siapa, Fiki? Oke, Mas Ria. Iya, jadi Faros itu adalah mantannya dia. Iya. Yang nggak dihubungan sama orang tuanya Ica. Iya. Karena Faros itu anaknya berandalan lah, suka trek-trekkan, suka... Oh, anak motor. Anak motor. Geng motor, iya. Yang suka pulang pagi bahkan sama Ica. Oke. Jadi, Faros itu adalah mantannya Ica, yang tidak ditetujuin oleh orang tua Ica, karena dia geng motor anak berandalan. Iya, betul. Bukan geng motor yang lagi nge-top itu sekarang tuh? Bukan. Yang bawa-bawa... Bukan. Yang dikata-bawa gitu. Bukan. Oke, benar ya ada hubungan kamu dengan Faros? Iya. Emang aku deh. Masa dihubungan kan sama dia? Aku dulu emang pacaran. Dia tuh mantan aku, tapi kamu nggak usah bawa-bawa Faros lagi. Sekarang kayak gini, abis kamu ketahuan kayak gitu, udah gini. Sekarang aku udah selesai di sini. Kamu kesini cuma mau ngelamar aku. Kamu udah lihat, aku udah minta tolong, nunjukin kalau kamu ternyata, sama cilain lain, aku udah tolak, aku nggak mau. Kamu tuh childish, egois, aku nggak mau terima kamu. Kamu apa? Aku nggak mau. Cak, aku, maaf ya kak. Cak, please. Lima lawan lagi, Cak. Jangan, ya. Cak. Cak. Ini lapangis sih, Cak. Nggak betul, Cak, Cak, Cak. Aku udah tolak, aku nggak bisa. Aku udah tolak, aku. Enggak, enggak, enggak. Ya, sih? Nah. Nah, pas banget kan ada dia di sini. Dia bisa nunjukin bahwa kalian tuh nggak ada apa-apa di sini. Kok berending? Faros, betul? Iya. Iya. Ini apa-apaan nih? Ayo, maju, maju. Terus, kenapa ada di sini? Mundur, mundur, mundur. Ini, Pak Ros? Kamu kaget ada, Pak Ros di sini? Iya. Apa, takut? Bukan, cuma... Takut? Aku nggak takut, cuma... Oke. Aku bawa dia ke sini, buat ngebuktiin bahwa kamu benar-benar ada apa-apa sama dia. Oke, sekarang kita ke sana dulu. Mau? Oke. Kenapa? Ayo udah, ngomong aja. Iya. Iya. Ya, bukanya intinya aku bawa dia ke sini. Biar aku tahu bahwa kamu tuh benar-benar nggak ada apa-apa sama dia. Iya. Kamu nggak masuk akal aja bawa-bawa Faros ke sini tuh ngapain? Oke. Kalau memang kamu nggak ada apa-apa sama Faros, terima lamaran aku di depan dia sekarang. Buat, kamu gila ya. Kamu udah kayak gini kamu ngetes aku. Kamu bawa Faros ke sini. Oke. Kalau emang nggak ada apa-apa, kamu minta dia terima lamaran di depan Faros, cowok yang uncurigain. Iya. Iya, maksudnya. Oke. Apaan sih, nggak usah pegang-pegang? Yaudah, gue pengen cuma ngomong doang ya. Ngomong doang? Lu biasa aja dah. Oke. Terus lo ngapain bawa cincin juga? Gini, maksudnya. Cak, gue pengen ngomong sama kamu. Gak usah pegang-pegang. Yaudah, oke. Oke, gue nggak megang. Oke. Ini cincin kamu yang pernah tolak sama aku. Aku pengen. Oh, kamu pernah ngasih cincin dia tapi dia tolak? Iya, maksudnya. Aku pengen. Tunggu, tunggu, tunggu. Mas, lo apa nih? Jadi, gue udah lo ke sini biar ngebuktiin bahwa lo nggak ada apa-apa tapi lo mau ngelamar cewek gue gitu? Mas, lo apa nih? Oke, ini perayaan ku Twitternya apa ya? Oh, Ica milih yang mana kali? Oke, oke, oke. Jadi lo di sini mau ngelamar dia? Iya, maksudnya. Lo juga mau ngelamar dia? Iya, maksudnya. Ini adalah mantan Ica? Iya. Pemirsa, siapakah yang akan diterima lamarannya oleh Ica? Apakah Pak Ros, apakah Vicky pacaran sekarang? Mesej jawabannya ke Twitter kita? Di app rumah Uya yang bersifat tersebut dengan hashtag buka bareng Uya tersebut ke 28. Oke, selain tetap di rumah Uya. Untuk semua perempuan yang ada di rumah Uya, energen baik untuk sahur dan buka puasa. Semua Uya! Kembali lagi di Ramadan di rumah Uya. Oke, jadi ada Vicky yang datang ke sini mau ngelamar pacarnya Ica. Oke, tapi Ica malah memberikan bukti foto kedekatan Vicky dengan cewek lain. Yang terutama adalah teman kamu saja. Teman saja. Sahabat. Mungkin teman saja sih, mesra banget. Tapi, Vicky malah akhirnya curiga. Jangan-jangan itu hanya alasan saja dari Ica. Tuh, menyalakan Vicky. Vicky curiga kalau Ica masih punya kedekatan dengan Faros. Mantan pacarnya yang tidak disetujui oleh orang tuanya Ica. Kira-kira Faros berandalan, anak motor, suka trek-trekan. Dan sekarang Faros pun ada di sini. Lu ngomong apaan lu, Mas Uya? Kamu tuh malu-mahin aku ya? Aku tuh udah suruh semua keluarga buat nonton. Karena aku pikir kamu bakal rimaku. Oh, gini kamu sudah keluarga kamu sudah suruh nonton? Iya. Aku malu, Mas. Keluarga aku sempat nonton sore ini. Sore ini nonton? Iya. Halo, keluarga yang Vicky. Vicky ditolak di TV nasional. Anaknya ditolak. Lu Vicky aku gak malu. Ya, aku kan gak minta kamu ngelamar aku di sini. Dan kamu lagian kenapa harus samperere terus? Karena aku udah bilang, dicemah sahabat. Dan lagi pula, lo ngapain gue bawa cincin ke sini? Kan gue suruh ke sini buat buktinya bahwa lo berdua gak ada apa-apa. Ya, hak gue, kan. Hak gue. Ya, lo sekarang udah ditolak, kan? Jelas, lo selingkuh. Lo sama cewek lain sama Rere, namanya. Gue denger di belakang. Oke, dan pertanyaan kedua. Ada apa, Icah, dengan Faros? Kedekatannya apa sekarang? Ayo. Ya. Ya. Apa? Apa yang mau jelasin? Sebenarnya, ya. Faros ini mantan aku. Dan aku pernah, ya sekarang pun aku masih deket sama Faros. Deket, tapi bukan pacaran, ya? Enggak. Aku gak pacaran sama Faros. Oke, jawabannya tekan. Aku cuma deket. Tidak. Aku deket sama Faros lagi. Tapi itu karena aku tahu kalau Faros itu sekarang udah berubah. Oh, Faros udah berubah sekarang. Iya. Oke. Dan sekarang, Vicky, tadi kamu bilang mama kamu nonton, keluarga kamu nonton. Iya, betul. Dan tadi kamu sempat minta diteleponin mama kamu sama kita. Iya. Sempat waktu mau ngelamar diteleponin mama kamu. Iya. Sekarang walaupun ditolak, mama kamu tuh lanjut terhubung ditelepon. Mama kamu pun mau bicara sama kamu. Halo, Tante. Halo, Vicky. Vicky. Halo. Ma. Kamu ditolak sama Isha. Iya, Ma. Ini mama nonton loh. Mama nonton sama semua koronan kita dan kamu ditolak sama Isha. Iya. Tapi kamu mau ngecapin selamat, tapi kok kayak gini ya terjadinya ya? Maksudnya gimana nih? Terus, tadi kau mau ngeliat Isha, adik siapa tuh mantannya. Iya, Faros, Tante. Dia tadi kontak-kontakan sama mantannya, masih deket. Sekarang mama liat itu. Nih, sekarang, tuh, tunggu, mama mau ngomong sama Isha dulu. Mau ngomong sama Isha. Isha, mau ngomong tuh, Tante. Isha? Aduh. Ngomong tuh, mama. Gak usah, adik. Ini kan ngomong sama Isha. Isha, kamu mau ngomong sama kamu, Kak? Ya, gimana? Udah ditolak-tolak keluar, udah lanjut telepon ke sini. Iya, Tante. Halo. Kenapa kamu gak mau ngomong sama Tante? Kamu takut sama Tante? Bukan gitu, Tante. Maaf. Karena kamu kalau ngomongin anak Tante, ya. Maaf, Tante. Sekali lagi, Isha, mongong. Maaf, apabila Tante ini. Ini bukan apa-apa, Tante. Cuma ini kan. Bukan apa-apa, maksud kamu bukan apa-apa. Ini urusannya Vicky sama Isha berdua. Urusan? Urusan Isha sama Vicky doangnya? Vicky itu anak Tante, dong. Ini urusan Tante, dong. Iya, Tante. Isha tahu. Isha minta maaf. Kamu sekarang bukannya sama mantan kamu itu apa? Kenapa sampai ada mantan kamu? Isha sejujurnya gak tahu kalau misalkan Faros mau datang. Yakin, aku gak tahu. Tante gak suka kalau cara kamu kayak gini. Kamu gak tahu, Vicky tadi ngomong apa sama keluarga Tante. Turut tonton. Sekarang Tante lihat kamu malah nolak Vicky. Kita sudah ketemu loh keluarganya Isha. Ini gak main-main loh. Tante gak suka kalau cara kamu kayak gini. Iya, Tante. Isha minta maaf. Tapi sekali lagi, Tante. Enggak. Gini ya, Isha. Pokoknya Tante minta sama kamu, bilang sama keluarga kamu harus ketemu sama keluarga Tante. Tante gak main-main ya. Tante minta keluarga kamu minta maaf sama keluarga Tante. Udah, pokoknya kamu harus datang ke rumah Tante, bawa keluarga kamu. Waduh, udah keluarga-keluarga. Tante! Tante bukan Niko, itu yang tadi. Aduh, obol. Umi gimana, Umi? Wajar gak kalau mamanya marah? Wajarlah. Namanya orang tua pasti bersikap begitu. Karena ini kan bukan masalah. Artinya bukan masalah main-main. Kan sudah, yang lebih serius lagi, apa itu, lamaran tadi kan. Tapi kan Isha-nya juga berhak nolak atau nerima, Mie. Iya. Kalau soal itunya, ya Isha memang berhak nolak untuk nerima-nya. Cuma mungkin Tante-nya itu marah karena ya ditonton orang banyak, ah gitu. Iya, iya, iya. Tapi salahnya Vicky juga. Dia nembak di tahun setuju yang nonton banyak, ya ditolak, ya resiko dia, Mie. Iya, iya, lho. Dia yang mau. Iya, tapi kan dia udah yakin kayaknya si Isha udah sayang, gitu. Makanya dia berani. Keluarga kita berdua tuh udah deket banget, Cak. Apalagi yang kurang. Iya, tapi sekarang kayak yang Mas Buya juga tadi udah bilang, kalau aku tuh punya hak buat nolak atau terima. Apalagi kamu ternyata ada main sama temen kamu. Itu yang kamu bilang Rere. Gini ya, dia tuh gak akan pernah berubah. Dengar aku. Dia selamanya kalau orang berandalan kayak gitu gak akan bisa berubah. Orang berandalan gak pernah berubah? Iya. Enggak, 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 Mas. Tapi aku yakin Faros ini udah berubah. Tapi ibu kamu kan gak setuju sama Faros. Tapi. Karena dia berandalan, geng motor, suka bikin lonar. Tapi itu karena dulu, karena dulu Faros masih ya seperti itu. Tunggu, dulu. Itu dulu. Dulu kalau kamu bilang. Aku gak yakin. Aku yakin pasti dia masih kayak gitu sekarang. Lu gak usah banyak ngomong, Dih. Udah. Gue bukan cuma ngomong ya. Gue punya buktinya. Iya. Bukti apa? Bukti apa? Oke. Jadi bikinnya emang sudah curiga sama Faros dari beberapa waktu yang lalu. Beberapa bulan yang lalu dia sudah curiga kamu ada apa-apa sama Faros. Dan. Kamu pun membawa bukti. Iya. Yakin kamu udah berubah, Faros? Iya, Mas. Saya udah berhigit, saya udah berubah. Saya pengen berubah itu juga pengen mengerjakan Ica sama saya untuk kelebihan baik lagi. Ah, ngomong doang loh. Yaudah, diam aja. Namun. Ada yang mau ngomong sama kamu, Ica. Halo. Waduh, siapa lagi nih? Halo. Ica. Nah, tuh. Tante ketemu tante tuh. Mama Fiki bukan? Mama Ica. 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 Sekarang mama lagi liat kamu di TV, nak. Kamu ngapain disitu sama Fiki dan sama Faros. Ngapain? Ngapain, nak? Ica, jangan bikin malu mama. Itu barusan mamanya bikin nelfon loh. Dan barusan nelfon, aku marah-marah, nak. Kamu membalikkan sama Faros. Kamu baru kayak dulu kita berantem. Kamu pergi dari rumah. Kamu gak sayang sama mama, Ica. Ma. Gak gitu. Ica, Ica sayang. Gak gitu. Gak, gak. Gak gitu apa. Ica sayang sama mama. Cuma, cuma maksudnya. Mama sayang sama Ica. Mama sayang sama Ica. Iya, mama gak usah ngomong gitu. Mama gak usah ngomong gitu. Ica sayang sama mama. Tapi Faros. Faros itu udah berubah, ma. Gak, gak. Faros gak bisa berubah. Kamu liat? Katilannya masih sama kayak dulu. Kamu dipilih siapa? Mama atau Faros? Mama jangan nyuruh kayak gitu. Jangan bilang suruh pilih. Kamu pilih Faros. Kamu pilih Faros, Kak. Kamu gak cakap sama mama. Tentu saya sayang. Iya, nih, Tante. Si Ica lebih pilih Faros kayaknya. Oh, gula. Oh, gula kayak gitu. Gila, Tante. Tante minta maaf. Tante juga gak tauin. Tante kenapa minta maaf. Aduh, mama. Mama yang ngingin. Tante gak perlu minta maaf kuat, Tante. Kamu gak usah ngompor-ngomporin dong. Aku gak ngomporin. Aku lebih usah ngomporin sama 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 kamu. Ya, kamu lihat sekarang mama. Mama malu. Mama malu sama keluarga. Tentu kita. Tentu kita. Tentu kita bikin. Gini ya. Apapun tuh. Mama gak akan pernah bersuling. Hubungan kamu. Aku malu, Kak. Gak akan pernah. Udah, Ica. Mama gak akan pernah bersuling. Iya, mama tak. Mama. 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 Mama Ica. Gak boleh putus. Tadi putus. Tidak putus lagi tadi. Lu liatkan. Lu cuma bisa ngebuat Ica dan mamanya berantem. Tapi, Faros jelaskan. Lu udah berubah? Iya, Mas. Jelaskan foto-foto ini yang diberikan sama Vicky. Coba. Ini foto-foto diambil beberapa yang lalu pas saat bulan kuasa. Gak, ini apa-apaan ini. Lu ngiketin gue dari belakang. Siang lu di warung. Gak, gak, Mas. Gini, Mas. Ini lu sengaja ngiketin gue dari belakang. Adis Paduknya lagi manfaat susu kambing. Gak, gak, gak. Ini lu ngomong-ngomong kira, Cak. Gak, Mas. Terus, di warung siang-siang bulan kuasa ada makanan dan ada minuman depan lu. Cak, ini sengaja sama aku, Cak. Gak usah pegang-pegang. Gak usah pegang. Gak usah pegang. Gak usah pegang. Gak usah pegang. Katanya dia udah berubah. Katanya kamu udah berubah. Gak usah puasa, Nek. Kamu puasa, Nek. Aku puasa. Kamu bohong lagi sama aku. Sumpah, Cak. Aku gak bohong. Beran. Gak, ini dia cuman dia doang ini ngomong kayak gini. Aku nyesel banget loh. Kalau kamu sampe bohong lagi sama aku. Aku udah percaya banget sama kamu. Sekali lagi aku udah deket karena aku percaya. Terus ngomong. Aku sampe berantem sama sama aku. Cak, please. Aku gak bohong sama kamu. Ini cuma ger-gera omongan Vicky. Itu kamu... Dia ngikutin aku dari belakang, Cak. Aku gak berapa nanti, Cak. Aku ngomong so banyak ngomong. Lu ngikutin gue kan. Sama dia. Lu tuh gak segera aja sama dia. Lu ngapain foto-foto gue. Gini sekarang. Lu suka aja kan foto gue dari belakang. Tapi emang lu berubah kan. Terbukti. Ngapain di siang-siang bulan puasa lu di warung? Itu saya lagi nukerin duit, Mas. Alah, Tuhan. Terus minumannya di depan lu. Kalau kamu nukerin duit, kenapa kamu bawa... Apa tadi tuh? Makanan ya? Sama minuman. Ngapain? Kayak gini. Itu namanya bukan nukerin duit. Lagi gini, Mas Uya. Iya. Gue pengen-pengjuur di sini. Iya. Itu emang gue beli makanan. Tapi itu bukan buat gue makan. Buat apa? Itu buat takjil yang orang buka di jalan nanti. Iya. Enggak yang kamu kira. Yakin. Yang pertama kamu sama dia. Mis, kamu jangan bicara sama dia. Kamu pasut sama dia. Eh, lu tuh udah bikin ibu dan anak berantem tau gak lo. Udah lu gak sebesar udah. Lu mau buru aja. Oke, sekarang mau lu apa? Ya, mau gue sih. Ya udah, Ica udah... Cewa juga sama lu soalnya. Aku kecewa banget. Saya kecewa banget. Oke. Itu gak pantas sama dia. Aku gak mau percaya lagi sama kamu. Vicky, derajat seseorang tuh bukan lu yang nentuin, Vicky. Lu jangan bilang kalau dia gak hasil derajat sama Ica. Ya, tapi dia apa dia cuma lulusan SMA? Intinya tuh bukan di derajat. Intinya bukan di derajat atau enggak. Harus mau ngomong apa? Tapi emang lu bisa bagiin Ica. Pakai apa lah bagiin dia. Oke, oke. Intinya aku udah gak percaya. Oke, oke. Aku ikhlas kamu sama Vicky, Ica. Aku riduh sama kamu sama Vicky. Dan aku membaca surah An-Nur ayat 26. Dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan perempuan yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik. Mungkin aku laki-laki yang tidak baik. Makanya aku gak cocok sama kamu. Mungkin kamu cocok lebih sama Vicky. Oke, disini aku ikhlas. Kenapa kok Ica kaget liat dia ngomong gitu? Soalnya aku cuma kaget karena dia bawa-bawa surat An-Nur. Maksudnya. Kenapa? Tahu aku dari dulu dia gak pernah ngaji. Dia gak pernah sholat. Dia gak... Benar gak tadi suratnya, Mi? An-Nur 26, Mi? Iya. Laki-laki yang baik akan bertemu dengan perempuan yang baik. Perempuan yang baik akan bertemu dengan laki-laki yang baik. Itu si Neng nyambung juga. Oke, sekarang... Kenapa lo bisa ngomong begitu? Lo berubah gara-gara dia atau gara-gara siapa? Ya, terutama dari diri saya sendiri, Mas. Yakin lo berubah gara-gara diri lo sendiri? Iya. Saya udah capek merasa punya sifat bandel. Yakin lo berubah gara-gara diri lo sendiri? Iya. Bukan gara-gara orang lain? Ya, ada faktor juga, Mas. Dan lo berubah juga bukan gara-gara Ica, kan? Iya. Kamu berubah gara-gara orang lain? Kita punya seseorang yang membuat dia berubah. Bukan Ica, orang apa-apa. Lo bisa memegang-megang. Memangkan di rumah Jumat Bukutwinter kita, siapakah yang akan dipilih Ica? Apakah Faros, apakah Vicky? Main sejua para kutwinter kita di... At Rumah Uya dan Skor Trans 7, dengan hashtag Bukabareng Uya Trans 7 ke 28. Siapakah dia tetap di rumah Uya. Oke, yang bikin lo berubah Ica, atau bukan? Bukan Jadi cewek lain Bukan cewek Nah selesai kita undang Iladia membuat Faros berubah Oke Bisa ceritain Pak Ustadz Faros gimana nih ceritanya Singkatnya Singkatnya Alhamdulillah Faros sudah berubah Memang Dulunya Nakal begajulah bahasanya Begitu Suka ngetrek-ngetrekkan Mengganggu di depan masjid Kalau sedang ada ibadah apapun Tapi Alhamdulillah sekarang Setelah saya ajak sholat subuh Pagi-pagi Dia mau Masuk ke dalam masjid Dan sholat subuh bersama saya Alhamdulillah Sudah ada perubahan Dan sekarang katanya sudah belajar ngaji Pak Ustadz Alhamdulillah sudah belajar ngaji Jadi benar ya Kalau Faros berubahnya Karena Pak Ustadz Perubahan dari diri sendiri Tapi Pak Ustadz maksudnya Saya bimbing Pak Ustadz Dengan banyak belajar yang mengaji Pak Ustadz sudah mulai Pak Ustadz ya Pak Ustadz Baca satu ayat pendek Betul Nanti teruskan Baik ya Saya baca Pak Ustadz ya Auzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Teruskan Pak Ustadz Auzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 jauh film izan sholok Allahul Alim bos makanya tadi saya mikir gini kok begitu faros bilang saya udah berubah banyak yang bilang enggak mungkin kalau kamu berubah orang tadinya kamu preman segala sesuatu itu bisa saja berubah bos kalau menurut saya lebih baik mantan preman daripada mantan ustadz bener oh iya betul iya kan masalahnya begini Sayyidina Umar itu tadinya preman banget Sayyidina Umar tapi pada akhirnya menjadi khulafah Urasyidin Barseso Barseso itu tadinya ustadz tapi matinya dalam keadaan suul khotimah setuju saya dengan dengan faros artinya perubahan itu memang bisa terjadi kepada siapapun makanya jangan suka menghakimi orang kalau dia memang enggak mungkin berubah emang dari tadinya juga dia orangnya begitu enggak bisa menilai kita enggak bisa menilai orang dari luarnya nggak bisa melihat orang dari luarnya layang dulu ila suarikum walakin yang dulu ila kulubikum yang dilihat kamu itu hatinya gemeter saya denger faros baca haros maka bener subhanallah selamat ya nak ya kami apa sih ya gimana ngomong apa sekarang ya walaupun dia udah berubah tapi dia kan kerjaannya enggak jelas ya gimana bisa deh hidupin kamu nanti masih makan apa dia sekarang kamu pilih siapa deh Vicky atau faros kalau kamu terima cincin ini dari aku aku belum tahu maksudnya aku masih bingung karena aku lihat foto yang tadi dia kayak masih bohong tapi aku denger dia lu pilih siapa ambil cincinnya yang lu pilih ambil cincin yang aku belum pilih misalnya rupa jawab positifnya siapa yang dipilih apakah faros apakah Vicky kita at rumah india underscore teras tujuh dengan hashtag buka bareng Udia teras tujuhkan 28 ayo ambil Ica salah satu Ica aku belum bisa ambil salah satu yang kau pilih siapa Ica baru ada seorang yang berbicara sama kamu di ujung telepon jelaskan selain tetap di rumah ujung telepon jelaskan selain tetap di rumah kakakak Bentar lagi mau lebaran Tapi kalau ngomong-ngomong soal lebaran Ata punya 3 tips untuk kamu Biar lebaran di rumah gebetan Yang pertama pastikan dulu Kalau gebetan kamu ada di rumah Kalau dia gak ada Terus kamu mau kemana Nah yang kedua Pastikan gebetan itu kenal sama kamu Kalau misalnya gebetan gak kenal sama kamu Gimana ceritanya kamu mau ke situ Yang paling penting nomor 3 Kalau misalnya gebetan kamu itu ada di rumah Jangan lupa kasih bingkisan Luak White Coffee Atau mau bagi-bagi hadiah 2 juta rupiah Untuk penonton yang ada di rumah Ayo silahkan telpon Luak White Coffee Passwordnya Coffee Nikmat Aman untuk yang berpuasa Ada 2 juta rupiah Ayo luak White Coffee Coffee Nikmat Halo Luak White Coffee Coffee Nikmat Aman untuk yang berpuasa Puasa minum kopi no problem Hanya luak White Coffee Coffee yang pas dan aman Untuk yang berpuasa Selamat Pak 2 juta di Pembang Pajak Selamat Bapak Resta Oke Oke Pak Ros Coba Ada yang mau ngomong sama kamu Halo 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 Oke Kamu mau ngomong apa dulu Aku bingung sih Mas Suya Aku bingung Mau pilih yang mana Gak tau Karena ini juga di depan orang banyak Dan Keadaannya Hati kamu Hati kamu memilih yang mana Jujur Aku belum Aku gak tau Aku bingung Hati kamu dimana Aku Jangan bohongi perasaan kamu Aku Sebenernya mau terima Paros Maksud kamu apa Cak Karena Karena dia udah berubah Dia udah bisa Kalau ini ikutin hati aku Ya Hati kamu lah Dia udah berubah Dia berubah Ke arah yang lebih baik Dan mungkin bisa jadi Coba Jangan dijawab dulu Coba jawab telepon ini Paros Halo 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 Ya halo Halo Ya Tante Halo Assalamualaikum Halo Halo Umi Kenal suara ini ya Silahkan Halo Umi Umi ngapain Kita Lepon Mas Uya Iya Halo Iya Halo Umi 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 kenapa nangis Umi 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 gak bisa berkata-kata Kayaknya bos Umi 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 kenapa ngu Umi Ini Umi kamu ya Soalnya tadi waktu Kita sempat telepon Mama kamu sebenarnya Menonton ini dari tadi Bener gak Kamu udah 3 bulan ini Gak di rumah Ya sejujurnya Saya belum siap Ketemu Umi Ketemu Umi Tapi lebaran nanti Kamu pulang dong Insya Allah Oke Inca sekarang Apa jawaban kamu Kalau sesuai hati Aku pilih Faros Faros Aku minta maaf Sama kamu Aku minta maaf juga Harus jawab Di depan orang banyak Karena kamu juga Minta aku Di depan orang banyak Aku minta maaf Minta maaf yang sebesar-besarnya Sama kamu Tapi aku gak bisa bohong Aku pilih Faros Faros Iyi aku tahu Faros dipilih oleh Ica Berbesar hati lagi Berbesar hati aja Ini resiko yang kamu harus Jalani Oke Kalau begitu Besok Besok akan ada yang menikah Di rumah Uya Besok akan ada menikah Di rumah Uya Nonton aja Jampang sore Besok hanya di rumah Uya Terima kasih Baru saja Anda seksikan